Cara terapi pijat untuk Anda yang sedang mengalami influenza, hidung meler, ataupun pilek. Influenza atau flu adalah kondisi ketika tubuh seseorang mengalami serangan dari virus umum dan ini bisa menyerang paru-paru, hidung, maupun tenggorokan Anda. Bisa menyerang siapa saja termasuk orang tua, anak-anak, dan juga orang yang hamil. Bagaimana sih cara terapinya? Tonton video ini ya, dari awal sampai akhir, agar tidak terjadi salah terapi ataupun salah paham. Assalamualaikum Sehaters, jumpa lagi dengan saya Go Saleh, founder dari Gria Terapi Surabaya. Kali ini saya akan mencoba berbagi bagaimana sih cara terapinya untuk Anda yang sedang mengalami sakit flu, influenza, ataupun pilek. Cara ini cukup efektif, bisa Anda gunakan ketika mungkin Anda sedang berada di atas mobil, sedang menyetir, lagi enak-enaknya bareng keluarga, kemudian tiba-tiba Anda merasakan hidung buntu ataupun meler. Atau mungkin Anda sedang berada di acara resmi seperti rapat, sedang sibuk-sibuknya, lalu Anda merasakan meler ataupun flu. Cara terapinya cukup mudah. Yang pertama yaitu, ada di tangan, jika Anda sedang merasakan flu atau influenza ataupun pilek, di area tangan jempol ini, di bawah jempolnya ini, akan berwarna ungu ataupun biru biasanya. Nah, cara pijatnya cukup seperti ini, simple. Anda tinggal menekan, lalu mengurutnya ke bawah menjauh dari persendian. Langsung praktek ya. Satu, dua, tiga, kalau orang yang sedang meler, ini rasanya sakit. Enam, tujuh, delapan, sembilan, dan sepuluh. Lalu kita pindah ke sebelahnya. Ini, kita tinggal menekannya seperti ini. Mengurut, satu, dua, tiga. Jangan lupa subscribe ya, yang belum subscribe, agar Anda tidak ketinggalan, kalau ada video-video terbaru seputar kesehatan pijat dan memijat keluarga Anda. Enam, tujuh, delapan, sembilan, dan sepuluh. Lalu kita naik ke atas, ke area wajah. Titik yang pertama adalah di sini, untuk yang ke wajah ya. Jadi biasanya orang kalau sedang flu atau pilek itu agak pusing. Di antara pertemuan dua alis ini, di tengah-tengahnya sini, Anda tinggal menekannya seperti ini. Berikan sedikit pressure. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Sekali lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, dan sepuluh. Syukur-syukur sambil istighfar ya, buat yang muslim. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, dan sepuluh. Lalu titik berikutnya, yaitu di ujung atau pangkal dari hidung, dan di pojokannya mata ini juga. Anda tinggal mencubitnya seperti ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Bisa juga di tekan-tekan seperti ini juga boleh. Jadi kondisional ya, sesuaikan dengan kebutuhannya saja. Empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, dan sepuluh. Dan titik berikutnya, atau yang terakhir, yaitu ada di cuping ini. Cupingnya hidung, paling pojok. Biasanya agak ini, agak jeglong. Atau agak, ya itulah. Terus kemudian ditekan seperti ini, lalu diputar sepuluh kali ke arah kiri. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, dan sepuluh. Tekanannya sesuaikan dengan tubuh Anda sendiri ya. Atau, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, dan sepuluh. Semoga pernafasan Anda semakin lega dan bisa segera beraktifitas kembali dengan lebih sehat. Syukur-syukur enggak perlu minum obat, karena bagaimanapun yang paling enak dan yang paling aman adalah menggunakan yang alami-alami saja. Seperti herbal ataupun pijat yang seperti saya ajarkan. Bagikan ke teman Anda yang mungkin sedang menderita flu atau influenza ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum. Astagfirullahaladzim, baby.